Sebagai ibu rumah tangga, sekaligus artis yang selalu sibuk dengan jadwal syuting, aktris cantik Fanny Fabriana menyadari betapa pentingnya arti kesehatan. Untuk itu, dalam setiap harinya, Fanny kini selalu menjalani berbagai olahraga yang dilakukannya bersama dengan suami tercintanya, Zaki Badruddin. Nah, jadi gini awal mulanya. Dulu nih sebenarnya, yang suka olahraga itu aku. Yang suka lari itu aku, kan. Sampai-sampai waktu lagi awal-awal latihan lari ini, istilahnya aku udah satu keliling, dia tuh kayak setengah juga doyang, oh no, 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 I give up, give up, ya kan. Langsung keluarin bendera putih. Asalnya kayak gitu berawalnya. Eh, sampai akhirnya setelah aku hamil, punya anak, akunya malah stop. Malah stop olahraga. Dianya yang aktif, super aktif. Sakit aktifnya bukan cuma lari aja, tapi dia kayak konsen ke triathlon. Renang, sepeda, lari. Bahkan Fani dan Zaki kini juga mulai mengajak kedua buah hatinya, Kaiza dan Kimora, untuk berolahraga. Agar menjadikan olahraga sebagai sesuatu hal yang bermanfaat dan juga menyenangkan. Anak-anak sih udah sehat dengan sendirinya ya. Karena anak-anak kita, Alhamdulillah, sangat bertenaga, aktif. Ah, banget. Jadi udah wuh, 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 wuh. Terus, terus, jadi dia tuh kayak yang di segala cuaca mau gitu. Jadi kalau misalnya diajakin keluar, misalnya kalau hari pagi gitu. Kalau enggak pernah dibawa CFD ya, bawa sepeda gitu. Mereka mau gitu, sepedahan. Walaupun agak-agak ketularan ibunya Kimora kan. Aduh, panas katanya. Dan untuk mencapai hidup sehat, wanita 32 tahun ini juga selalu menerapkan pola hidup sehat, agar terhindar dari berbagai serangan penyakit. Makanya banyak banget orang-orang yang baru ketemu aku kayak tadi, wadih kok kurusan sih gitu kan. Karena aku udah mulai ngurangin makanan-makanan yang sekiranya jangka panjangnya itu kurang baik gitu buat kesehatan. Karena aku ngerasa pola makan sehat tuh penting banget. Karena demi kesehatan kita kan. Dan kita sebagai orang tua pengen dong istilahnya sehat, fit. Sambil ngurusin anak tuh fit gitu, enggak yang gampang sakit gitu. Jadi selama kita bisa ngejaga, ya walaupun kita baru taunya dari olahraga, makanan sehat, kenapa enggak gitu. Oh, oh. Oh. Terima kasih telah menonton!